oke nih teman-teman nih tengok nih ini gulanya nih untuk anak-anakku di samping kerpi nih ya kita sekarang selain belajar coklat juga akan belajar gula nah nih tengok teman-teman paduan isomal dan gula rumah tangga oke nah nah teman-teman ini saya sekarang lagi membuat polanya untuk membuat kerangka karamelnya ya saya menggunakan gula pasir biasa alat ini adalah vent bell teman-teman ya saya hanya ingin membuktikan bahwa tidak harus punya alat sendiri teman-teman ini vent bell bekas mesin saya ini saya pakai jadi saya lengkungkan kemudian sini saya beri beban ya terserah saya punya cobek ini ya ini pembelajaran jadi pembelajaran itu tidak mesti menggunakan alat yang semestinya kita harus kreatif teman-teman ya nah anda bisa membuatnya sendiri dari karton yang dilapisi aluminium foil ya dibentuk seperti ini sehingga menjadi cetakan yang melengkung tetapi kalau anda memang mau menekuni ini beli ya ada cetakannya itu ada ya untuk sugar confectionery atau untuk sugar display atau sugar art ya itu bisa di online ya anda bisa beli lah nanti ini akan saya tuangi gula karamel ya kemudian ini juga untuk dasarnya lingkaran ini selanjutnya saya akan membuat ornamen-ornamen dari gula yang sederhana nah teman-teman kalau misalkan ini dianggap sulit ya untuk produk gulanya ini dianggap sulit maka teman-teman bisa menggunakan nanti produk ulahan gula seperti gampis kemudian pastilas ya oke teman-teman sekarang saya akan merebus gulanya dulu sampai mencapai titik antara 148 sampai 151 ya oke teman-teman oke ya ini teman-teman gulanya tak kasih air ya 10 sampai 15 persen saja dari berat gula ya jadi selanjutnya gula ini dengan air ini diaduk dulu teman-teman sampai lembab sampai basah semua sampai rata gitu ya oke supaya apa supaya nanti pencairannya merata seragam sama gitu ya akan bagus kalau ini anda biarkan dulu 3 jam sampai 5 jam gitu ya baru nanti dipanasi gitu ya oke ini diaduk aja rata baru setelah itu akan dimasukkan ke saucepan tapi saya menggunakan pan rumah tangga saja oke ya tunggu dulu ini ya setelah gula ini anda basahi dengan 10 sampai 15 persen air aduk-aduk rata maka sekarang akan dipanaskan di atas saucepan ya pilih saucepan yang tebal teman-teman ya gunakan cooker pan kalau ada dari kuningan tapi kalau nggak ada gunakan aja pan kalau misalkan tipis gunakan apinya kecil saja jangan menggunakan api panas karena kalau panas kalau apinya tinggi itu nanti terjadi pencoklatan secara mendadak di bagian bawah terutama di bagian samping-sampingnya makanya kalau ada gunakan yang stainless steel yang tebal itu ya anda bisa beli di tobaku atau di alat-alat untuk keperluan baking itu ada ya kemudian kalau nggak ada pinjem aja punya mama ya punya istri punya mama dipakai aja nah saya menggunakan pen yang di rumah saja tetapi di bawahnya saya bantu dengan besi yang tebal yang sudah saya beri pasir sedikit ya supaya proses terjadinya karamelisasinya itu berjalan dengan merata dengan lambat sehingga tidak mudah terjadi proses gosong ingat pada saat ini jangan diaduk-aduk teman-teman ya usahakan pinggirannya ini sesekali jika ada yang gula yang mengkristal di bagian dinding-dinding pannya dibersihkan dengan menggunakan kuas basah usahakan air yang digunakan juga air panas teman-teman jadi seimbang ya ini penting banget kalau anda tidak membersihkan sisi-sisi dinding pannya ini nanti akan terjadi pencoklatan warna secara tidak merata gitu ya nah ini nanti kalau sudah terjadi proses karamel ya sudah berwarna kekuningan suhu 151-150 suhunya diturunkan dulu dengan cara diletakkan di atas air ya jadi pannya direndam di atas air sebentar kemudian aduk ya anda harus menggunakan temperatur gula ini penting ya karena kalian masih belajar ya anda gunakan suhu untuk ngecek temperatur untuk ngecek gulanya ya jadi ini kita tunggu dulu nanti saat 130 derajat celcius baru diberi warna saya tidak menambahkan asib tidak menambahkan cream of tartar atau menambahkan cukak ataupun jus jeruk nipis ya karena ini baru saya gunakan untuk kerangka nah saya menggunakan isomal gula isomal ini hanya untuk daun dan bunga teman-teman karena tinggal sedikit ya tinggal sekitar 300 gram untuk batang untuk rangkanya untuk bagian bawahnya yang saya rebus sekarang ini adalah gula pasir merek gula ku gula pasir biasa ya nah sebenarnya pada saat proses merebus ini ketika mendidih anda harus melakukan penyaringan-penyaringan busa ya barangkali ada kotoran cuman karena strainer saya yang stainless steel itu tidak ada makanya saya ambili dengan sendok saja kalau ada yang kotor kebetulan bersih ini kebetulan bersih jadi tidak ada yang saya ambil ya jangan lupa selalu bersihkan dinding-dindingnya jika ada yang mengkristal di bagian pinggir bowlnya ya teman-teman ya ini sekitar 118an ini teman-teman ya ini 118 derajat ini kalau mau digunakan hot simple syrup untuk buttercream ini bagus ya oke nanti di suhu 130 akan kita beri pewarna silahkan pewarnanya ya anda gunakan warna sesuai dengan keinginan anda boleh ya teman-teman ya oke kita tunggu sampai suhu 130 ya sampai 135 baru diberi warna nanti oke kita tunggu nah ini masih nah ini 120an teman-teman ya ini kalau diambil garpu kemudian dimasukkan garpunya ditiup nanti akan keluar gelembung-gelembung nah ketika sudah mencapai 130 derajat anda boleh memberikan pewarna dan biarkan anda gak usah mengaduk mungkin perlu diputar-putar pannya itu sesekali ya atau di bolehlah diaduk sekali-kali tapi tidak sering nah warna biru ini akan menjadi hijau ketika sudah mencapai 150 ya menjadi toska teman-teman sekarang kita akan merendam dulu di air sebentar supaya suhunya lebih turun ya lebih dingin tidak terlalu cair supaya suhunya tidak naik ya karena kalau dibiarkan ini tidak diturunkan suhunya dia akan naik terus suhunya sehingga gulanya nanti malah berwarna gosong makanya untuk mencegah terjadinya naiknya suhu ini usahakan bagian bawah pannya direndam dengan air gitu ya jadi maaf ini tidak kelihatan ya saya sedang merendam air eh sorry merendam karamelnya nah merendam pen karamelnya di atas air dingin ya nah pastikan setelah setelah anda angkat ini diaduk-aduk supaya suhunya merata ya diaduk-aduk supaya suhunya merata karena di bagian bawah ini kemungkinan kalau tidak diaduk ini kemungkinan nanti mengental ya jadi samakan suhunya dengan mengaduk secara perlahan itu teman-teman ya oke setelah dianggap suhu tidak naik lagi maka tuanglah gula karamel ini ke cedakan yang sudah disiapkan nah itu cedakan saya antik van bell saya pakai itu ya saya potong itu saya punya saya potong ya saya beli van bell ini murah cuma 20 ribu kalau beli alat cetak untuk karamelnya itu cukup mahal ya oke anda bisa abstrak saja sebenarnya untuk membuat kerangka ini terserah kalian mau berpikir seperti apa untuk kerangkanya ini menggunakan cetakan dari aluminium foil juga boleh dibuat ya nanti diberi pemberat sehingga tidak mudah lentur ya oke ini siramnya perlahan-lahan saja sisanya nanti ditaruh di tengah ya teman-teman ya sisanya itu gula yang saya gunakan ini kemarin 750 gram ya jadi kalau 1 kilo dengan berat dengan lingkar sekitar 28 meter kemudian yang melengkung itu itu cukup ya nggak sampai ya 1 kiloan maksimal itu ya ini kurang tebal dikit kemarin karena cuma 750 kalau 1 kilo itu pas ya teman-teman ya itu pas nah itu warnanya lihat mengkilat banget bahkan bayangan saya bisa terlihat itu ya oke teman-teman ini setelah dituang semua biarkan jangan digerak-gerakkan dulu tunggu nanti selama 3 jam dia akan mengeras ya akan mengeras dengan sendirinya ya tapi karena saya menggunakan gula biasa ini biasanya dalam waktu setengah hari setelah dirangkai itu akan akan berair gitu ya tapi tidak masalah karena belajar ya belajar gunakan yang sederhana saja tunggu keringnya ya teman-teman ya oke teman-teman ini sudah jadi ya tinggal nunggu keringnya saja nanti kita setelah kering kita akan buka ya oke ini warnanya menjadi hijau kehijau-hijauan gitu ya oke kita lanjutkan sekarang membuat bunga dan daunnya nah sekarang kita akan melelekan isomal ya teman-teman ya jadi kita kompornya kita panasih isomal ini masuknya perlahan ya sepertiga sepertiga gitu teman tidak tidak langsung sekaligus ya jadi kita masukkan saja secara perlahan ya oke ini kita masukkan beberapa kali ya tunggu dulu meleleh nah itu langsung meleleh ini enak anti gosong teman-teman ya tetapi ya kalau dipanaskan terus ya bisa gosong artinya tidak langsung tidak cepat ya nah kayak gitu tunggu dulu sampai merata baru kita tuangkan ya teman-teman ya baru kita tambahkan lagi tunggu dulu sebentar oke ya ini sudah mulai meleleh teman-teman ya ini ini suhunya lebih tinggi ya lebih tinggi dari karamel ya tunggu tunggu melted semuanya dulu ya tunggu sebentar nah nah ini teman-teman sudah melted semua sudah meleleh semua sekarang kita tambahkan gula gitu ya terus sampai seberapa gula yang mau dimasukkan ya oke saya kebanyakan tak ambil ini oke gak apa-apa deh tetap siapkan air untuk ini ya siapkan air untuk ngebras pinggir-pinggirnya ya nah ini tadi dicampur air ya 10% nya saja teman-teman ya untuk apa namanya untuk bunga ini saya tambahin krim of tartar juga ya saya tambahin krim of tartar juga ya tambahin air dikit saja kemudian tambahin krim of tartar nya teman-teman ya nah ini air untuk tartar nya sedikit saja kira-kira satu tetes dua tetes ya satu dua oke cukup gak usah banyak-banyak oke sekarang sekarang saya tambahkan warna sedikit ya teman-teman ya pink saja deh oke nah nanti kalau ditarik-tarik ini nanti dipul ya nanti warnanya menjadi keemasan dan lebih memudar lagi saya akan cek temperaturnya dulu ini sekitar 121 ini 120an ya kita cek dulu suhunya ya suhunya kita cek dulu ntar teman-teman gak kelihatan saya soalnya oke ya ini sudah 173 173 oke ya sebentar lagi nih teman-teman ya 176 177 oke ya ini sudah selesai teman-teman ya 180 ya sekarang ini akan kita tuang ke cetakan setelah mencapai 180 derajat celsius khusus isomal tidak langsung dituang tunggu dulu teman-teman ya gulanya sampai mencapai suhu 150 atau 160 biar tidak terlalu cair gitu ya nah selanjutnya ini nanti tunggu 1 menitan ya pinggir-pinggirannya itu akan mengeras teman-teman ya akan mengeras nah bagian yang mengeras ini nanti nah ini tempat untuk pemanasan gulanya ya saya pakai lampu 350 watt nah itu bagian yang pinggir-pinggir itu anda ambil letakkan di tengah supaya apa supaya suhu gula itu bisa sama ya itu diangkat ke gula yang cair sehingga gula yang kental itu meleleh lagi ini proses penyamaan suhu jadi jangan ditunggu sampai benar-benar mengeras jangan nanti gulanya malah mengkristal karena tidak bisa larut secara keseluruhan jadi ketika masih bisa dibalik dibalik saja ya letakkan di bagian gula yang sudah mencair lakukan terus teman-teman sampai semuanya selesai ya jika anda tidak mempunyai silpat-silpat seperti ini anda bisa gunakan baking paper ya teman-teman beli di tubaku ada nah kalau anda punya silpat seperti ini anda mudah sekali atau menggunakan baking paper itu bisa tinggal membalik-balik ya dibalik kalau tidak ya dipegang bagian pinggir yang mengeras letakkan ke tengah seperti itu ya tujuannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi menyamakan suhunya antara yang sudah mengeras dengan yang masih cair ya kemudian anda belum bisa mengerjakan gula ini karena masih cair ya tetapi anda kalau tidak sabar anda bisa mencampurkan gula ini dengan membalikkan nah seperti itu ya dibalik-balik saja tapi kalau pakai kertas hati-hati karena panasnya bisa sangat kuat ya silikon ini sekarang sudah ada yang lebih tipis dari ini harganya cuma Rp25.000 sampai Rp50.000 teman-teman ya oke selanjutnya kita akan melakukan proses pool pooling ya yaitu proses menarik-narik gula ini supaya suhunya sama kemudian diperoleh tekstur yang enak nanti ketika dibentuk pada proses ini gula akan semakin mengkilat lakukan penarikan antara 20 kali teman-teman ya sehingga warnanya nanti benar-benar menjadi mengkilat nah gitu ini mencegah proses terjadinya kristalisasi teman-teman ya lakukan proses penarikan antara 20 kali ini lumayan panas ya kalau anda ini tidak tahan ini kayaknya ini ya tetapi tetap pengetahuan ini kita bagi supaya anda minimal mengetahui ya proses gulanya nanti kita menggunakan hasil olahan gula seperti gambis atau pastilis saja untuk teman-teman ya tetapi untuk gula karamel sederhana anda boleh mencobanya nanti ya oke lakukan proses penarikan ini ya anda boleh menggunakan hand glove sayangnya hand glove saya itu permukaannya kasar jadi tidak saya gunakan ya karena nanti justru malah lengket nantinya itu warnanya sudah mulai semakin mengkilat semakin memudar warnanya nah itu ya ini kalau warnanya warna karamel asli ini seperti emas warnanya mengkilat bagus gitu teman-teman ya nah itu disamakan suhunya selanjutnya anda kalau sudah menarik sebanyak 20 kali nanti anda memotong-motong adonan ini gulanya ini untuk disimpan di kontainer yang kedap udara seperti tupperware pada saat anda akan gunakan baru dipanasi di bawah lampu atau dimasukkan ke microwave sebentar ya baru nanti gulanya agak lembek baru bisa anda gunakan ya yang paling bagus jika anda menggunakan panas dari cahaya lampu itu teman-teman ya anda boleh kalau punya gunakan kalau tidak punya jangan memaksa beli ya anda bisa membuat karamel coret-coret saja atau dibentuk dengan sendok itu saja yang penting anda bisa mencairkan gula ini dengan benar dulu nah ini dilakukan proses penarikan nanti sebagian kita simpan di kontainer kemudian sebagian kita letakkan di bawah lampu begitu teman-teman ya oke nanti ini akan kita bentuk beberapa nah ini yang akan kita taruh di tupperware nanti yang kita gunakan untuk keperluan di lain waktu gitu ya teman-teman ya nah ini saya letakkan yang tiga ini nanti saya jadikan lima saya letakkan di bawah lampu supaya apa supaya gula ini mudah dibentuk supaya tetap lembek ya supaya tetap lembek begitu teman-teman oke sekarang kita akan mengikuti proses pembentukan petal yang nanti saya rangkai menjadi bunga saya menggunakan alat bantu balon ya ini bisa dicoret-coret dengan gula karamel ya di balon berisi air ini kalau sudah keras tinggal membuang airnya dengan menusukkan pisau atau jarum ya atau nanti di mangkok ini yang dicoret-coret dengan karamel ini sudah diolesi dengan margarin oke kita ikuti proses pembentukannya teman-teman ya oke sekarang kita akan membentuk ya teman-teman ya oke nah ini teman-teman ya tinggal ntar caranya membentuk saya ajari ya oke ini tinggal disesuaikan nanti seperti bunga gitu ya teman-teman ya gini taruh dulu disini ya oke sekarang kita akan membentuk lagi teman-teman ya oke tarik saja iya kayak gini teman-teman ya ini memang oke sepenting kalian tahu nanti kalau mau prakteknya praktek yang pasti less tidak apa-apa teman-teman ya karena ini memang perlu belajar lebih sering lagi ya ya ini selalu diginikan oke ya taruh disini dulu ya buat beberapa oke ini kita kembalikan dulu nah memang ngeri teman-teman gak gula teman-teman oke kita gunting ini teman-teman ya iya gini oke lagi membuat petal dari gula oke kotor terus sampai selesai nah ini lipat dulu tarik lagi oke oke ini tarik oke ini untuk membuat spiral teman-teman ya nah seperti ini ditarik tarik saja oke iya nah nanti bisa untuk hiasan tambahan ya oke teman-teman ya ini tunggu kering dikit baru tarik gini ya nah tarik seperti ini ya ini kalau sudah kering bisa dibuka ya nah ini teman-teman ya oke ya gini ya nanti ini taruh dimana nanti bisa ya sekarang kita akan melanjutkan untuk membentuk bagian dari gula ini yang akan saya letakkan di atas balon teman-teman ya jadi tipiskan saja modelnya dibuat abstrak saja ya tetap lakukan di atas atau di bawah lampu supaya gulanya ini tetap stabil untuk tekstur lembeknya ya sehingga Anda bisa membentuk modal model 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 sesuai yang Anda inginkan ya ini saya bentuk abstrak saja saya tarik-tarik seperti itu ini pinggirnya usahakan tipis dan bagian tengah kalau bisa tetap tebal teman-teman ya oke nanti ini akan diletakkan di atas balon namun balon ini bisa juga disiram dengan gula karamel yang sudah mulai turun suhunya sekitar 150 ya kalau isomal 150 160 ya atau dicoret-coret di atas balonnya itu bisa ya dicoret-coret di atas balonnya sehingga nanti menjadi seperti cup atau seperti bowl ya seperti mangkok nah ini saya letakkan di atas balon nanti kalau sudah kering saat saya gunakan balonnya ini saya tusuk dengan pisau atau saya gunting ya atau ditusuk dengan garpu boleh ya teman-teman ini nanti akan jadi buat ini bisa lebih besar kemudian buat jadi lebih kecil buat lebih kecil lagi kalau dirangkai sudah jadi seperti mawar nanti jadinya ya ini untuk mawar yang bagian atas oke nah sekarang kita akan lakukan proses perangkaian menyambung ya sisa gulanya saya panaskan lagi ini untuk menyambung bagian kerangka yang bagian bawah ya oke kalau bisa gunakan warnanya hijau ya teman-teman ya tapi karena saya ada sisa jadi saya gunakan saja ya ini bisa di menggunakan touch dipanasi dengan touch kemudian letakkan aja disitu ya sambil dipegangi 1 menit 2 menit ini sudah kering teman-teman ya ingat ini harus dipegang dulu karena masih terjadi proses pemanasan teman-teman ya oke ini lengkungan saya kurang melengkung ke tengah sehingga kurang kurang bagus jadinya ini seharusnya yang bagian atas ini agak ke tengah agak ke kanan ya sehingga lebih center gitu ya oke ini ketika sudah kering nanti bagian gula yang berbentuk cup itu kita sambungkan disitu oke sekarang kita ikuti proses merangkainya dari petal-petal yang tadi itu ya teman-teman ya ya ini kita sambung dengan karamel teman-teman ya kita sambung dengan karamel begini mesti pakai touch ya oke tunggu agak lengket dulu nah begini terus dirangkai dengan bunga yang lain oke ini karamelnya disambungkan seperti ini hati-hati teman-teman ini agak panas ya gini ya teman-teman ya oke terus satu lagi cari yang seperti kelopak oke gini tunggu lengket dulu oke tunggu lengket dulu ya teman-teman ya ya sekarang kita akan menyambungkan dengan ini teman-teman ya dengan rangkanya oke ya semua sama ya prosesnya dimim pakai ini ya sama ya oke ini sekarang taruh disini oke kayak gini teman-teman ya taruh disini ya harus sabar ini kalau gak sabar gak bisa oke tunggu dulu ya sama ini teman-teman ini tak lem semua ya pakai gula ya pakai gula karamel juga oke sekarang kita lanjut dengan yang lainnya oke nah ini teman-teman ya sudah jadi display-nya sederhana banget kemudian saya memberikan powder metalik ya bubuk coklat yang metalik bisa Anda beli di Tobaku ya saya berikan sedikit sentuhan di bagian di bagian ujung-ujung bunga supaya lebih mempunyai kilatan ya ada shiny disitu ya oke ini masih kosong sebenarnya di bagian tengah itu Anda boleh memberikan ornamen-ornamen karamelnya nah di bagian tengah itu kurang sedikit teman-teman ya nah ini yang di bagian atas saya sama melakukan pengelemannya dengan gula karamel ya ini cukup oke cuman warnanya tadi seharusnya agak kuning juga rangkanya teman-teman ya sehingga tidak terlalu kontras ini sebenarnya bagus hijaunya tapi karena gelap tidak nampak begitu teman-teman dicoba berlatih ya ya